Bab 1151 Semut yang rendah hati, Sen Subing mencibir sangguhannya, kamu pikir kamu adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga, jadi kamu begitu tinggi. Aku memberitahumu, jika kamu melihat asalnya, kamu bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatuku. Sangguhannya menekan kekhawatiran tentang putrinya, dan berkata dengan jijik, benarkah? Tuan Istana ingin tahu, di mana kamu suci. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Tuobaying Nying, dengan wajah pucat, terbang ke angkasa bersama para gadis, melayang di samping Sen Subing. Tuobaying Nying berkata dengan dingin, angkat telinga anjingmu dan dengarkan dengan jelas, nyonya Sen adalah satu-satunya istri Hong Meng Supreme di masa lalu. Setelah mendengarkan, sangguhannya menatap Sen Subing dengan ekspresi ngeri, dan berkata dengan nada gemetar, identitasmu adalah reinkarnasi dari Raja Dewa Ruang dan Waktu. Sen Subing tidak menjawab. Dia memandang Tuobaying Nying dan berkata, jika Anda berbicara tentang identitas, jangan bicara tentang saya, bahkan jika Anda memberi ying-nying sepatu, itu tidak sepadan. Sangguhannya menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Tuobaying Nying. Tuobaying Nying berkata dengan dingin, dengarkan dengan jelas, aku adalah reinkarnasi dari Dewa-Dewa Klan Surgawi. Kamu harus tahu berapa kali kamu berlutut padaku saat itu. Jika aku juga berada di Eklosion Stage Zogchen, aku bisa membunuhmu ratusan kali dengan satu jari. Tentu saja nyonya Sen, apalagi, sangguhannya terkejut. Anda tahu, pada awalnya, Tan Yun adalah yang tertinggi dari alam Dewa Hong Meng dan penguasa alam Dewa Hong Meng. Dan alam abadi sembilan surga adalah domain bintang di bawah Tan Yun. Di alam abadi sembilan surga, dari yang abadi hingga kaisar yang abadi, ketika mereka melihat dua belas jenderal kuat Tan Yun, mereka semua membungkuh. Di masa lalu, Tuobaying Nying adalah yang terkuat dan terdalam di dua belas titans Tan Yun, dan dia hanya selangkah lagi dari memadatkan ketuhanan untuk dipromosikan menjadi Raja Dewa. Ketika sangguhannya dulunya adalah kaisar abadi enam surga, dia akan membungkuh dengan hormat setiap kali dia melihat Dewa-Dewa Ras Surgawi. Pada saat ini, sangguhannya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak takut pada Sen Subing dan Tuobaying Nying hari ini, tetapi takut dengan identitas putri kedua di masa lalu. Nying Nying mudah berbicara omong kosong dengannya. Sen Subing segera berkata kepada Tan Yun, apa yang harus dilakukan. Jika dia mengabaikan hidup dan mati Niro dan ingin menghadapi kita, kita sama sekali bukan lawannya. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi darah, sambil diam-diam mentransmisikan, serahkan ini padaku. Aku punya cara sendiri untuk melewati krisis ini. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia mengulurkan telapak tangan kirinya dan berkata dengan lembut, beri aku Niro. Ya, Niro telah disegel olehku di Lin Chi, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Sen Subing menempatkan Niro yang lemah di telapak tangan Tan Yun. Tan Yun, penguasa istana bersumpah, jika kamu berani menyakiti putriku, penguasa istana akan membunuh kalian semua. Sangguhannya tidak diragukan lagi berkata, lepaskan putriku. Tidak apa-apa untuk melepaskannya, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Kata Tan Yun, jangan pikirkan itu. Sangguhannya memelototi Tan Yun, sudah ku bilang, kamu tidak punya pilihan, selama kamu membiarkan putriku pergi, aku jamin kepribadianku bahwa aku tidak akan menyakiti orang lain setelah membunuhmu. Kalau tidak, aku akan membunuh semua wanitamu dan murid sektemu. Kamu tidak perlu ragu, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mendengar ini, Tan Yun setengah menyipitkan matanya dan menatap sangguhannya, jangan banyak bicara, saya sarankan Anda mendengarkan. Dengarkan apa, sangguhannya mencibir, kenapa, ingin aku menyerahkanmu. Menyerah, Tan Yun menggelengkan kepalanya, kamu juga terlalu memandang dirimu sendiri, dan menaruh emas di wajahmu. Kamu anjing yang mengkhianatiku, jangan bilang aku tidak akan menerimamu, bahkan jika kamu berlutut di depanku dan mengaku dan memohon padaku untuk menerimamu, aku tidak akan setuju. Setelah Tan Yun berkata, tidak ada ruang untuk membantah, yah, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, Anda segera mundur 60 juta mil, dan saya membiarkan putri Anda pergi. Bagaimana jika kamu tidak melepaskannya? Nada suara sangguhan ia longgar. Dalam pandangannya, di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi sia-sia. Pada saat yang sama, dia sangat cerdas, dan pikirannya bergerak cepat, dan Tan Yun membiarkan dirinya mundur 60 juta mil. Menurutnya, gerbang alam rahasia dari alam rahasia huangfu telah dilanggar oleh dirinya sendiri. Bahkan jika Tan Yun dan gadis-gadis itu melarikan diri ke alam rahasia huangfu, mereka bisa membunuhnya. Tepat ketika sangguhan ia diam-diam berpikir, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Tan Yun selalu mengatakan satu hal yang sama. Jika kamu tidak membunuh putrimu, kamu tidak membunuh. Setelah itu, Tan Yun melihat Nirou yang panik di telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Di hati yang disebut ibu, hidupmu tidak layak disebut dibandingkan dengan 60 juta linya. Kamu omong kosong, kamu omong kosong. Setelah Nirou membalas Tan Yun, menatap sangguhannya dengan mata berkaca-kaca, menangis, ibu, apa yang Tan Yun katakan salah? Kamu sangat mencintaiku, bagaimana kamu bisa mempertaruhkan nyawa putrimu? Mendengar ini, sangguhannya menatap Nirou dengan penuh perhatian, dan berteriak, tentu saja apa yang dikatakan Tan Yun salah. Putri, ibu, mundur saja. Setelah itu, sangguhannya memandang Tan Yun dan dengan tegas berkata, saya katakan, jika Anda berani menepati janji Anda, istana ini terutama terlihat bagus. Huh, Tan Yun bersenandung dingin, kembali. Segera, sangguhannya menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah dan kekhawatiran untuk putrinya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke pinggiran pegunungan Pingshan, sambil melepaskan kesadaran spiritual yang menyelimuti Tan Yun. Begitu Tan Yun berbalik, dia akan membunuhnya kembali. Dua jam kemudian, sangguhannya mundur sejauh 60 juta mil dan berdiri di udara. Indra spiritualnya terkunci pada Tan Yun, dan dia berkata dengan dingin, apakah tidak apa-apa sekarang? Tentu saja bisa, kata Tan Yun, melepaskan kekuatan roh suci untuk membungkus Niro di telapak tangan kirinya, menyebabkan dia melayang di udara. Tan Yun melihat kembali ke Suezian, yang tampak kuyuh, dan berbisik, Ziyan, kata ipar sebelumnya, dia mematahkan lenganmu, dan kakak ipar berjanji untuk mematahkan anggota tubuhnya, sekarang, kamu atau aku? Petik 2, aku datang. Sebelum kata-kata Suezian jatuh, raungan serak sangguhan ia terdengar, kamu jalang, berani kamu. Kamu menyebalkan, keluargamu menyebalkan. Suezian memerah karena marah, apakah kamu berani melihatku? Ompa, tiup. Begitu kata-kata itu jatuh, Suezian mengayunkan pedangnya empat kali berturut-turut. Dengan percikan darah, dia memotong tangan dan kaki Niro. Ah, ibu, selamatkan aku. Niro meratap sedih. Ompa, sebelum kata-kata Niro jatuh, sosok Tan Yun tiba-tiba menjadi tinggi normal, dan dia menusuk dada Niro dengan pedang. Tidak, putri, sangguhan ia mengutuk dengan putus asa, Tan Yun, kamu tidak tahu malu dan tidak tahu, tahu malu. Tan Yun mencibir, aku berkata untuk tidak membunuhnya, tetapi aku tidak pernah mengatakan untuk tidak menyakitinya. Sangguhannya seperti kamu, selama dia masih memiliki nafas, kamu bisa menyelamatkannya. Yah, cepat dan selamatkan dia, kalau tidak aku tidak bisa menjamin apakah dia akan hidup setelah waktu yang lama. Setelah itu, mata Tan Yun berkedip dengan cahaya kemasan, dan suaranya dengan lemah berkata, subing, pergi dan buka tablet batu. Saya akan segera memasang pintu rahasia. Dibutuhkan dua jam bagi sangguhan ia untuk terbang. Dalam waktu singkat ini, saya dapat mengatur pintu rahasia. Pada saat itu, jika dia menerobos pintu rahasia, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari sebelum kita dapat melarikan diri ke Zhongnan Sianshan melalui susunan teleportasi. Setelah itu, Tan Yun menggunakan foto udara untuk menempatkan Niro yang sekarat dengan kokoh di antara pegunungan. Oke, memegang pedang, Shen Subing datang ke langit di atas puncak. Setelah menggali gunung dan mengambil batu itu, dia terbang ke alam rahasia Huangfu dengan batu besar setinggi seribu kaki. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti. Setelah memasuki alam rahasia, Tan Yun, yang kehilangan satu kaki dan terluka parah, segera mengorbankan puluhan ribu pedang terbang, mengukir pola susunan di atas batu dengan kecepatan tinggi, dan mulai mengatur formasi pertahanan dua belas naga dan kuali ganda. Keringat menetes di dahi Tan Yun, dan para wanita di samping memandang suaminya dengan sedih, kabut air muncul di matanya yang indah. Pada saat yang sama, sangguannya berubah menjadi seberkas cahaya, meledak ke arah alam rahasia Huangfu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia merasa seperti iblis yang mengaum di dalam hatinya, Suezian, kamu menyakiti anggota tubuh putriku, Tan Yun, kamu sangat menyakiti putriku. Penguasa istana bersumpah bahwa kamu akan hancur berkeping-keping. Ketika sangguannya terbang ke alam rahasia Huangfu, 20 tetua ekumenis dari istana mendalam 6 surga yang telah melarikan diri sebelumnya juga mulai terbang menuju alam rahasia Huangfu. Dalam sekejap mata, 2 jam mendekat, dan sangguannya telah muncul 3 juta mil di luar rahasia Huangfu. Di wilayah rahasia, Tan Yun memanipulasi puluhan ribu pedang terbang, tubuhnya basah oleh keringat, dan formasi pertahanan yang dibentuk saat ini telah berakhir. Tan Yun, kamu memperlakukan putriku seperti ini, istana ini terutama membunuhmu, untuk pertumpahan darah Huangfu Sengzong sehingga ayam dan anjing Huangfu Sengzong tidak akan tinggal. Setelah beberapa saat, suara kebencian sangguan Yana terdengar di telinga Tan Yun. Pada saat ini, para wanita tidak dapat menahan perasaan cemas, karena mereka menemukan bahwa sangguannya telah mencapai 500 ribu mil jauhnya. Jangan khawatir, waktunya tepat. Setelah Tan Yun menghibur gadis-gadis itu, setelah berpikir, Aduh! Wan Handel Feijian dituangkan ke dalam cincin semestanya. Menerima pedang berarti bahwa 12 naga dan arai pertahanan double ding telah berhasil dikerahkan. Berdengung! Di pintu alam rahasia, 12 naga raksasa yang dibentuk oleh formasi berliku tampaknya menjadi hidup, dan mulai berlayar perlahan di sekitar dua kuali raksasa di tengah gerbang alam rahasia. Ledakan! Boom! Tiba-tiba, pintu alam rahasia terombang ambing dengan keras, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga. Namun, sangguannya mengorbankan jimat raksasa 10 Zhang dan mulai dengan panik menyerang pintu alam rahasia. Jimat raksasa itu semerah darah, dan kapak berwarna darah pada jimat itu memancarkan aura yang kuat dan perkasa, menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur dan menggigil. Jimat darah ditangguhkan di luar pintu alam rahasia, dan kapak di tubuh Fu tiba-tiba berubah menjadi bayangan darah kapak besar ratusan kaki, membanting pintu alam rahasia terus-menerus. Dengan setiap pemboman, hati Tan Yun dan para gadis bergetar sekali. Tidak, jimat ini adalah jimat peri kelas menengah yang terutama menyerang. Dengan kekuatan jimat ini, pintu alam rahasia akan hancur paling lama satu setengah jam. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dengan ekspresi serius, dan menasihati, cepat, kita akan segera melewati terowongan ruang waktu ke Song Nansianshan, dan bertemu para murid. Tan Yun bisa melihat kekuatan jimat ini secara sekilas. Tentu saja, dia tahu bahwa sangguhannya tidak menggunakan jimat ini untuk menyerang dirinya sendiri karena meskipun jimat itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, kecepatannya tidak memuaskan. Bahkan jika itu digunakan untuk melawan dirinya sendiri, dia juga bisa dihindari dengan mudah. Oke, Sen Subing memandang Tan Yun dengan sedih, dan mendesak, kamu dengan cepat memasuki menara Linglong Sein dan pulih dari cederamu. Ya, Tan Yun mengorbankan menara suci yang indah, menyebabkan kera iblis pembunuh surga, yang telah memulihkan setengah dari luka-lukanya, perlahan-lahan pulih dari lantai 12, sementara dia memasuki lantai 12. Di antara tangan Sen Subing yang memberi isyarat, menara suci Linglong mengjulang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus ke dalam mansetnya. Sister Sen, pada saat ini, Tan Te Sianer, matanya kabur karena air mata, haruskah kita meninggalkan dunia rahasia Huangfu seperti ini? Jika ada yang paling enggan untuk melarikan diri dari alam rahasia Huangfu, itu pasti Tan Te Sianer. Karena dia dibesarkan di alam rahasia Huangfu, dia sekarang khawatir bahwa setelah sangguannya menerobos alam rahasia Huangfu, melihat bahwa tidak ada seorang pun di alam rahasia Huangfu, dia akan melampiaskan amarahnya dan menghancurkan berbagai bangunan di alam rahasia Huangfu. Saudari Sianer, saudari tahu bahwa kamu enggan. Sen Subing melangkah maju dan menghibur Tan Te Sianer dalam pelukannya, hidup seseorang harus belajar memilih, karena hanya dengan menyerah, mengerti. Yah, aku mengerti semua ini, aku hanya tidak tahan. Tan Te Sianer tersenyum dengan air mata, berpura-pura santai, Saudari Sen, untuk Sianer, ini adalah rumah Sianer. Tapi tidak apa-apa, bangun kembali setelah rumah hancur. Ayo pergi. Setelah itu, Sen Subing dan beberapa wanita memasuki aula ruang waktu dan membuka terowongan ruang waktu ke Zongnan Sian Sian dengan 360 batu roh kelas atas. Pada saat ini, Huangfu diam-diam di luar, sementara sangguannya mengendalikan jimat untuk membombardir pintu alam rahasia. Saat terbang menuruni gunung, menggendong putrinya yang sekarat yang kehilangan anggota badan dan terluka parah, dia menangis dengan sangat samar. Putri, jangan takut, ibuku akan menyelamatkanmu. Sangguannya membawa bunga pir di wajahnya, mengeluarkan tiga botol pil dari Kian Kun Ring, dan masing-masing memberi Niro. Dengan lambayan tangan kanannya, anggota tubuh Niro yang patah langsung membeku. Setelah itu, sangguannya menghadapi dua tetua dari lapisan kedelapan alam bulu dan memerintahkan, kamu segera mengantar Tuan Istana Muda kembali ke istana mendalam enam surga, dan biarkan suamiku menyembuhkan ruer. Aku ingin tinggal di sini, menerobos pintu alam rahasia, dan meruntuhkan Kaisar Huang Fu ke tanah. Setelah kedua tetua menerima perintah mereka, mereka segera membawa Niro, yang dalam keadaan koma, dan terbang ke langit di luar pegunungan penalti. Satu jam kemudian, Sen Su Bing dan yang lainnya melewati terowongan ruang waktu ke puncak Zhongnan Sianshan. Pada saat ini, orang tua Tan Yun, Kakek, Su Yu, Tan Tae Yu, Tan Tai Long dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Hari ini, Tan Yun, kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, dan raja beruang naga langit telah pulih dari cedera mereka. Hanya iblis yang paling terluka yang masih belum pulih dari luka-lukanya di menara. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk tidak khawatir tentang diri mereka sendiri, dia segera menghancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke ranah rahasia Huangfu. Tan Yun tahu bahwa dengan cara ini, setelah sangguannya menerobos pintu alam rahasia, dia tidak akan bisa mencapai Zhongnan Sianshan melalui terowongan ruang waktu. Wow, Tan Yun naik ke langit, berdiri dengan bangga di puncak gunung Zhongnan Sian, diselimuti kesadaran spiritual, didistribusikan di 18 pulau peri di sekitar gunung Zhongnan Sian, lebih dari 40 juta murid, berkata dengan suara yang dalam, saya adalah Tuan Awantan. Petik 2, para murid yang terkejut, berlutut satu demi satu, menatap Zhongnan Sian Sian yang mengjulang tinggi, dan berteriak, murid, lihat Master Sekte. Tidak ada hadiah. Suara panjang Tan Yun sampai ke telinga para murid. Itu adalah Master Sekte. Setelah semua murid bangun, suara tegas Tan Yun datang dari telinga mereka. Sebelum Master Sekte ini mengatakan bahwa di antara manusia di benua hukuman surgawi, musuh bebuyutan kita istana mendalam liutian sangat kuat. Sekarang kita terpaksa melarikan diri dari pegunungan hukuman surga, tetapi kamu ingat, ini hanya sementara. Tuan Sekte ini berjanji bahwa cepat atau lambat, istana mendalam enam surga akan dihancurkan. Tapi membawamu kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Selama periode ini, kamu akan berkultivasi dengan ketenangan pikiran di Pulau Peri. Adapun petinggi, hanya berlatih di gunung Peri Zongnan, mengerti. Mendengar ini, semua murid dan pejabat senior berkata serempak, bawahan dan murid mengerti. Setelah mengatur murid-muridnya, Tan Yun Jian mengerutkan kening, menghadap leluhur penegak hukum enam lapis Guan Suankong dan Guan Suankui dari alam bulu, dan memerintahkan, sangguhannya pasti tahu bahwa dinasti Tang Zun dan dinasti King Cheng sudah berafiliasi dengan sekte kami. Petik 2, Aku khawatir ayah mertua Tang dan King Cheng akan menjadi target balas dendam sangguhannya. Kamu segera pergi ke dinasti Suci Tang Zun dan dinasti Suci King Cheng, dan biarkan keluarga kerajaan dari dua dinasti Suci datang dan bersembunyi di Zongnan Sianshan. Mendengar ini, Guan Suankong dan Guan Suankui segera berkata, bawahan patuh. Ketika keduanya hendak pergi, Tan Yun menghentikan mereka lagi, dan menasihati, tempat ini tidak jauh dari perbatasan dinasti Suci Tang Zun. Setelah Anda tiba di perbatasan, pergi melalui susunan teleportasi di perbatasan dan cepat pergi ke dinasti Suci Tang Zun, dan kemudian Anda akan mencapai dinasti Suci King Cheng. Setelah keduanya menerima pesanan mereka, mereka buru-buru meninggalkan Zongnan Sianshan. Dalam pandangan Tan Yun, setelah sangguhannya menerobos alam rahasia dan memasuki alam rahasia Huang Fu, sangat mungkin untuk pergi ke alam rahasia abadi dan alam rahasia jiwa ilahi untuk bunuh diri. Dengan cara ini, Guan Suankui dan Guan Suankong akan memiliki cukup waktu untuk mencapai dua dinasti Suci yang agung dan membawa dua keluarga kerajaan yang hebat ke Zongnan Sianshan. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memperoleh pedang Suci dari klan Zongli yang juga memiliki lima atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah memberikannya kepada Suezian, dia segera memasuki Menara Suci 12 lantai untuk berkultivasi. Jantung Suezian berdetak kencang, dan Putri Sen Subing dan Yukin juga memasuki Menara Suci mereka sendiri dan mulai mundur. Pada saat ini, Tan Yun dan para gadis sangat ingin meningkatkan dan menghancurkan istana mendalam enam surga. Dalam pikiran Tan Yun, sekte dapat dibangun kembali jika sekte dihancurkan, selama orang baik-baik saja, jika orang pergi, semuanya akan kosong. Setelah setengah jam, Pegunungan Tian Pu, Alam Rahasia Huangfu. Ledakan, pintu, Alam Rahasia meledak terbuka, dan sangguanya memegang pedang darah Kaisar enam hari dan memimpin delapan belas tetua dengan marah ke Alam Rahasia Huangfu. Tan Yun, hari ini istana utama akan membunuh. Suara marah sangguanya bergema di langit. Namun, saat berikutnya, dia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Namun, dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa tidak ada seorang pun di wilayah Rahasia Huangfu dalam radius jutaan mil. Aku sangat marah. Sangguanya melihat kembali ke delapan belas tetua dan memerintahkan, cari penguasa istana. Balahan patuh, para tetua segera bubar di alam Rahasia Huangfu dan mulai mencari jejak kaki mereka. Setengah hari kemudian, para tetua dan sangguannya tidak menemukannya. Pada saat ini, sangguannya dan para tetua berdiri di depan olah ruang waktu gerbang luar. Para tetua melihat ekspresi sangguan Yati King, dan mereka takut untuk mengambil setegup dengan udara gemetar. Sial! Sangguan sangat marah sehingga sosok Miao Man sering bergetar, hanya ada satu formasi teleportasi di sini yang belum dihancurkan, tetapi formasi teleportasi ini tidak dapat lagi diaktifkan. Murid Tan Yun dan Huangfu Sengzong pasti lolos melalui formasi teleportasi ini. Setelah sisi lain teleportasi, mereka menghancurkan formasi teleportasi sisi lain. Para tetua buru-buru bergema, tuan istana itu bijaksana. Sangguan ia menarik nafas dalam-dalam, menahan kebenciannya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu menemukan Tan Yun dan yang lainnya. Salah satu tetua merenung sedikit dan berkata, kembalilah ke penguasa istana, Huangfu Sengzong ada di pegunungan Tianpu, dan ada empat alam rahasia. Empat tempat ini adalah Huangfu, Eternal, Sol, dan Murong. Kecuali empat rahasia besar, kemungkinan besar Tan Yun juga akan melarikan diri ke Zhongnan Xianshan. Dan di empat alam rahasia besar dari pegunungan hukuman surgawi, bawahan mungkin memiliki banyak alam rahasia kecil dan sulit untuk menemukannya. Selanjutnya, bawahan mendengar bahwa tiga medan perang dari tiga dewa berada di tiga alam rahasia Huangfu, abadi, dan jiwa ilahi, dan kami tidak tahu pintu masuk dari tiga medan perang untuk saat ini. Bahkan jika kita menemukan mereka, bawahan kita telah mendengar bahwa medan perang tiga dewa utama sangat luas, jadi jika kita menemukannya, itu tidak akan mudah. Tidak menunggu kata-kata tetua, dia dipotong oleh sangguannya dengan dingin, cukup. Berhenti bicara, bagaimanapun, penguasa istana harus menemukan mereka. Setelah itu, sangguannya menghadap salah satu tetua dan memerintahkan, Anda segera kembali ke istana mendalam enam surga, dan biarkan semua orang di atas alam jiwa suci istana saya, termasuk para tetua dari alam berbulu, datang ke pegunungan hukuman surgawi. Dan bawa semua binatang yang mengendus jiwa, mencari jejak kaki manusia Huangfu Sengsong. Pegunungan hukuman surgawi adalah akar dari Huangfu Sengsong. Mereka bisa berlari sebagai biksu, tidak bisakah mereka menjadi kuil yang berjalan. Jika ini masalahnya, saya tidak dapat menemukan Tan Yun dan yang lainnya. Sangguannya berhenti, dengan kilau haus darah di matanya, dengan dingin berkata, penguasa istana masih memiliki cara untuk memaksa Tan Yun keluar. Petik 2. Namun, metode ini terlalu kejam, dan penguasa istana belum berakhir dan tidak ingin menggunakannya. Setelah mendengar ini, penatua segera terbang keluar dari alam rahasia Huangfu. Di alam rahasia, sangguannya memikirkan luka putrinya. Dia menghadapi 17 tetua dan berkata dengan kejam, pergi dan hancurkan semua bangunan di alam rahasia Huangfu, tempat para murid tinggal dan berlatih. Balahan patuh. Setelah 17 tetua menerima perintah, mereka mulai melampiaskan kemarahan mereka. Bangunan di wilayah rahasia Huangfu, seperti bandit dan perampok yang membakar dan menjarah, meruntuhkan bangunan di wilayah rahasia Huangfu hingga rata dengan tanah. Satu setengah tahun kemudian, Guan Suankong, Guan Suankui, keluarga kerajaan dari dinasti Suci Tangzun, anggota klan Tang, keluarga kerajaan dan anggota klan Feng dari dinasti Suci Qingcheng, semua datang ke Zhongnan Xianshan. Tan Yun dan gadis-gadis itu masih mundur. Orang tua Tan Yun menerima Tang Yongsheng, Feng Qingcheng, dan lainnya. Setelah itu, dua keluarga kerajaan besar dari dinasti Suci, serta orang-orang dari suku Tang dan Feng, menetap di Pulau Peri Kenam Zhongnan Xianshan. Di antara klan Tang dan dinasti Suci Tangzun, hanya satu orang yang tidak hadir. Memikirkan orang ini, Tang Yongsheng diam-diam menangis lebih dari sekali. Orang ini adalah Tang Xinying. Dalam sekejap, satu tahun lagi berlalu. Pada saat ini, dengan pengecualian suami sangguanya yang duduk di istana mendalam enam surga, lebih dari 500 tetua dari alam bulu, dan orang-orang di atas alam jiwa suci, semua datang ke alam rahasia Huangfu untuk bergabung dengan sangguanya. Jumlahnya sudah mencapai satu juta. Di antara mereka adalah Niro, yang telah pulih dari lukanya. Selanjutnya, sangguanya memimpin kerumunan dan puluhan ribu binatang penghirup jiwa, dan butuh lebih dari dua bulan untuk mencapai alam misterius jiwa ilahi, menerobos pintu alam misterius, dan mencari di dalam. Setelah mencari tanpa hasil, sangguanya Mingren meruntuhkan semua bangunan di wilayah rahasia jiwa ilahi hingga rata dengan tanah. Kemudian butuh setengah bulan lagi untuk mencapai alam rahasia abadi, masih belum ada apa-apa. Pada akhirnya, butuh satu setengah bulan lagi untuk mencapai alam rahasia murong. Setelah meledakkan pintu alam rahasia, dia masih menghilang. Meskipun Tan Yun dan yang lainnya tidak ditemukan, sangguanya yakin bahwa sangat mungkin bahwa Tan Yun dan yang lainnya lolos dari pegunungan hukuman surgawi melalui susunan teleportasi. Di kedalaman pegunungan Tiancao, di lembah yang indah, sangguanya melirik lebih dari 500 tetua dari alam bulu, dan berkata, Huang Fusengzong juga menaklukkan istana yang tak terukur di luar pegunungan Tiancao, gunung abadi Zhongnan. Kamu dibagi menjadi dua kelompok, menuju ke Zhongnan Xianxian dan istana Wu Liangyu. Tuan muda istana dan saya memimpin orang lain untuk menjaga pegunungan hukuman surgawi. Begitu Anda memiliki berita tentang orang-orang Huang Fusengzong, laporkan segera. Setelah lebih dari 500 tetua menerima perintah mereka, para prajurit terbang keluar dari pegunungan hukuman surgawi dengan dua cara. Tiga bulan kemudian, sebuah istana berdiri di antara pegunungan di pintu masuk pegunungan Tiancao yang luas. Di lantai dua istana, Nirou sedang berlatih mundur. Di lantai pertama, sangguanya duduk bersila, melepaskan indera spiritualnya, menutupi pintu masuk pegunungan Tianpu, sambil menstabilkan wilayahnya, berharap untuk menyentuh kesempatan kemunculan dan kenaikan segera. Waktu berlalu, setahun kemudian, pada saat yang sama, puncak gunung Zhongnan Xian. Sudah tiga tahun sebelas bulan sejak Tan Yun melarikan diri dari pegunungan Tianpu. Di dalam lantai dua belas menara suci yang indah di puncak, Tan Yun telah menghabiskan 940 tahun penuh di menara. Sejak 400 tahun yang lalu, Tan Yun telah dipromosikan dari tahap ketujuh dari tahap eklosion ke tahap kedelapan. Di menara wanita di puncak, Shen Subing telah berpindah dari tahap kedelapan dari keadaan kemunculan ke tahap kesembilan dari keadaan kemunculan. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, Tang Mengyao, Si Hong Siao, Tante Sianer, Suezian juga melangkah ke tahap kedelapan dari tahap ketujuh dari tahap kemunculan. Gongsun Ruoxi dan Nangong Ruoxue sekarang adalah tahap kelima dari alam eklosion. Tang Yongsheng, yang berkultivasi di pulau itu, sudah menjadi level kedelapan dari eklosion realem, dan permaisuri Feng Qingcheng dari generasi itu sudah menjadi level keempat dari eklosion realem. Pada saat ini, Huang Fu Sengzong dari Tan Yun, dan dinasti Suci Tang Zun yang berafiliasi dengannya dan dinasti Suci Qingcheng, telah mencapai 190 orang di alam eklosion. Tuan, Anda punya sesuatu untuk dilaporkan. Tan Yun, yang sedang berkultivasi di menara, tiba-tiba mendengar suara Tuoba Yingying di puncak. Dia masih menutup matanya dan berkata, ada apa? Kembalilah ke Tuan, ada 30 orang kuat di alam eklosion yang terbang ke lautan Salju Tianqi dan datang menuju Pulau Abadi Pengusuan kami. Tuoba Yingying berkata dengan jujur. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, matanya berkedip, dan suara itu berkata, sudah lebih dari 10 tahun sejak kami menghancurkan Zhongnan Xianxian. Kemudian saya pergi ke alam iblis dan alam binatang untuk menemukan sisa-sisa gunung peri Zhongnan. Masih jauh dari waktu untuk kembali. Lalu seluruh benua hukuman surga, hanya ada 6 istana mendalam surgawi yang dapat memobilisasi 30 kekuatan tahap eklosion yang kuat sekaligus. Sepertinya sangguannya datang ke Zhongnan Xianxian untuk mencari tahu setelah dia gagal menemukan kita di Pegunungan Tianpu. Ying Ying, bisakah Niro atau sangguannya datang ke sini? Setelah mendengarkan, Tuoba Ying Ying dengan hormat berkata, tidak. Tapi jangan mengesampingkan, dia dengan mudah berubah menjadi wanita tua. Mendengar ini, Tan Yun bangkit dan meninggalkan menara suci dan terbang ke puncak-puncak. Rambutnya berterbangan, dan kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Ketika kesadaran Tan Yun Ling membentang ke arah timur hingga 90 juta li, ia menemukan 26 orang tua dan 4 orang parubaya terbang dengan kecepatan tinggi menuju Zhongnan Xianxian di lautan bersalju Tianqi. Di antara 30 orang, 3 dari mereka berada di tahap 9 tahap eklosion, dan sisanya berada di tahap 7 dan 8 tahap eklosion. Sekarang Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-8 dari alam eklosion, kesadaran spiritualnya telah mencakup radius 150 juta li. Pada saat ini, Tan Yun mencegah 30 orang bersembunyi di belakang, jadi dia melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun kecuali 30 orang di langit di atas lautan dengan radius 150 juta mil. Namun, Tan Yun tidak tahu bahwa ada 196 istana mendalam 6 surga dan para tetua alam eklosion di atas lautan 90 juta mil di belakang 30 orang. Mereka menahan nafas dan mengilhami jimat gaib untuk mengikuti 30 orang. Zhongnan Xianxian terbang jauh. Alasan mengapa 196 orang mengikuti 30 orang jauh sudah jelas. Setelah 30 orang di depan mereka diserang, mereka akan membantu jika mereka dapat membantu. Jika mereka tidak dapat membantu, mereka akan melarikan diri ke Pegunungan Hukuman Surgawi dan membawa Huang Fu Seng berita tentang kunjungan Zhongxiren ke Zhongnan Xianxian memberi tahu saya bahwa sangguannya yang menjaga pintu masuk Pegunungan Hukuman Surgawi. Oleh karena itu, 226 orang ini, satu demi satu, melalui pertukaran pengetahuan spiritual melewati aura Laut Salju Tianqi. Pada saat ini, di puncak gunung Zhongnan Xian, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa hanya ada 30 orang di langit di atas wilayah laut seluas 150 juta mil. Tan Yun mulai mengamati penampilan 30 orang itu secara detail. Setelah observasi, Tan Yun mengidentifikasi 30 orang, dan tidak ada yang menyamar. Sekelompok anjing datang ke sini dengan baik, hanya untuk menangkap kalian dan bertanya tentang situasi sangguhannya jalan ini saat ini, dan masalah Pegunungan Hukuman Surgawi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyingkirkan indera spiritualnya dan memandang Tuoba Ying Ying dan berkata, ketika mereka semakin dekat, kamu akan membunuh mereka bersamaku. Setelah itu, Tan Yun dan Tuoba Ying Ying terbang turun dari ujung tendangan Folisian Shan Selatan dan terbang sejauh 2 juta mil ke tepi barisan penjaga gunung, menunggu musuh datang dan mati. Satu jam kemudian, 30 tetua dari istana mendalam 6 surga telah datang ke laut lebih dari 3 juta mil di luar formasi perlindungan gunung. Karena mereka berada di luar formasi dan tidak dapat melihat situasi di dalam formasi, 30 tetua ekstra hati-hati dan tidak lagi satu langkah maju. Di antara mereka, seorang penatua dari lapisan 9 tahap eklosion adalah penatua kedua dari istana mendalam 6 surga, Miao Zhongfeng. Miao Zhongfeng melihat ke samping pada seorang penatua dari lapisan ke 6 tahap eklosion, dan jika ada benarnya, dia berkata, pergi dekat ke medan perang dan ingat untuk bertindak sesuai dengan strategi yang kita diskusikan. Orang tua itu menghibur generasi ke-18 leluhur Miao Zhongfeng di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Tan Yun dan Huangfu Sengzong tidak ada di Zhongnan Sianshan. Jika mereka ada di sana, begitu mereka terbunuh, mereka akan membayarnya kembali. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Dimarahi dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Setelah itu, lelaki tua itu memimpin perintahnya dan terbang menuju formasi penjaga yang menyelimuti Zhongnan Sianshan dan 18 Pulau Peri. Setelah lelaki tua itu terbang di luar formasi perlindungan gunung, dia tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang tulus dan tulus, berteriak, Sekte Master Tan, apakah Anda di sana? Kami adalah seorang kultifator biasa di benua hukuman surgawi. Ketika dua negara adidaya Istana Wu Liangyu dan Zhongnan Sianshan ada di sana, saya harus bersembunyi dan tidak berani keluar. Lagi pula, setelah saya dipromosikan ke tingkat keempat Eklosion Realm, saya tidak pergi ke dua negara adidaya. Sekarang saya menunggu untuk mendengar bahwa Anda telah melenyapkan dua kekuatan super. Oleh karena itu, jika saya ingin bergabung dengan Guizong, mohon setuju. Oh, omong-omong, kami tiba di Pegunungan Hukuman Surga dua tahun lalu, tetapi Wang Fu Sengzong telah dihancurkan oleh Istana Mendalam Enam Surga, jadi kami pergi ke sini. Pada saat ini, 30 orang berpikir bahwa strategi ini mulus, tetapi jika mereka mengetahui bahwa murid suci Tan Yun dapat mengendalikan pikiran orang, mereka tidak akan tahu harus berpikir apa. Setelah lelaki tua itu berkata, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun, yang hanya beberapa saat dari lelaki tua itu, mencibir pada Tuoba Ying Ying dan berkata, pergi dan panggil semua orang di atas tingkat ketujuh tahap eklosion kami. Setelah Tuoba Ying Ying menerima pesanannya, dia menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat, Su Bing, Su Zen, Yu Qin, Xiao, Xi Aner, Xi Yan, Tang Yongsheng, Tan Tai Long, Tan Tai Yu, Feng Tianlun dan tetua klan Feng, dan Tuoba Ying Ying melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun. Di belakang semua orang, ada Tian Lao, pemimpin organisasi Tian Puan, dan Wei Kuan, wakil pemimpin, pemimpin organisasi pembunuhan Huang Fu Gu Chong, dan wakil pemimpin Song Huixin. Selain semua orang, ada juga dua organisasi besar seperti hukuman surgawi dan pembunuhan, serta leluhur penegak hukum, total 16 pembangkit tenaga listrik di eklosion stage 7. Orang-orang ini semua telah mempraktikkan metode populer Tan Yun di seluruh sekolah, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk melompat. Tan Yun memandang 32 orang. Mata bintangnya penuh dengan niat membunuh, dengarkan perintahku nanti. Jika 30 orang ini memang pembudidaya biasa, kita secara alami tidak akan membunuh mereka, jika tidak maka biarkan mereka mati. Setelah melihat semua orang menganggupkan kepala, bibir Tan Yun bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, sebuah gerbang besar setinggi seribu kaki berubah menjadi barisan berkilau di depannya. Wow, setelah Tan Yun melompat keluar dari gerbang raksasa yang ternyata di medan perang, dia mencubit lelaki tua yang tak tertahankan itu dengan satu tangan, dan menggunakan mata ilahi Hong Meng, dari mana benua hukuman surga berasal dari begitu banyak alam eklosion atau lebih banyak pembudidaya biasa. Petik 2. Beritahu Laosu Apakah Anda seorang kultifator biasa atau anggota istana mendalam enam surga? Orang tua itu tampak kusam dan berkata, kami adalah para tetua dari istana mendalam enam surga. Biarkan Lao Zi tetap di tempatmu. Tan Yun berkata dengan tajam. Ya, orang tua itu berdiri di udara dengan pandangan kusam dan mematuhi perintah Tan Yun. Pada saat ini, 29 tetua istana mendalam enam surga yang berjarak 3 juta mil terkejut ketika mereka melihat bahwa lelaki tua itu dikendalikan oleh Tan Yun. Miao Zhongfeng berteriak dengan ekspresi bingung, strategi kami telah terlihat, lari. Miao Zhongfeng segera memimpin 28 tetua, mengubah kepala mereka menjadi seberkas cahaya, dan melarikan diri menuju salju Tianqi. Pada saat yang sama, indra spiritual Miao Zhongfeng menyelimuti 196 orang yang menggunakan teknik tembus pandang di udara, dan meraung dengan suara serak, Tan Yun dan yang lainnya, seperti yang diharapkan, bersembunyi di Zhongnan Xianshan. Semua orang dengan cepat bubar dan melarikan diri ke Tianpu, pegunungan dan memberi tahu istana kepada Tuhan. Oke, 196 penatua dari Federing Stage melarikan diri. Ada orang lain, Tan Yun Jian mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya membentang ke depan. Melalui indra spiritualnya, ia menemukan bahwa ada 196 jejak di lautan awan 90 juta mil di depan, seperti serangkaian pedang terbang tak terlihat, yang menembus lautan awan. Tan Yun tahu bahwa orang-orang ini pasti menggunakan teknik tembus pandang atau mengilhami jimat tembus pandang. Dalam proses melarikan diri, karena kecepatan yang sangat cepat, lautan awan menghasilkan arus udara, menyebabkan lautan awan ditusuk. Su Bing, dan semua orang, orang-orang yang berjarak 90 juta mil jauhnya tidak akan mengejar mereka. Kami mengejar dan membunuh semua 29 orang yang jauhnya 1 juta mil. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, itu berubah menjadi api seperti magma sepanjang 200 kaki, yang melakukan perjalanan melalui lautan bersalju Tianqi dengan kecepatan yang sangat cepat. Langkah ajaib ruang waktu, Sen Su Bing melepaskan aura 9 kali lipat dari alam bulu dari seluruh tubuhnya. Setelah tubuhnya yang lembut, yang selembut tanpa tulang, tiba-tiba menjadi transparan, kecepatannya melonjak ke arah Tan Yun dan mengikutinya, tidak lebih lambat dari Tan Yun. Tante Sianer menampilkan sayap suci cahaya dan mengejar serta membunuh Namong Yukin dan yang lainnya. Sementara Tan Yun terbang melintasi langit, dia tidak melepaskan kerai iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, dan iblis, karena ketiga binatang itu telah menyentuh penghalang periode transisi peringkat ke-10 dan bergegas menuju dunia. Setelah hanya dua saat, Tan Yun dan Sen Su Bing bubar dari laut, menyusul sesepuh delapan kali lipat di alam eklosion. Membunuh, Sen Su Bing menamparkan di udara dan menamparkan punggung lelaki tua itu. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu terkoyak. Begitu janin peri terbang keluar dari mayat, dia dikalahkan oleh Sen Su Bing. Segera, Sen Su Bing melanjutkan untuk membunuh tiga tetua dari istana mendalam enam surga yang melarikan diri tidak jauh. Titik-titik-titik, matilah. Ketika Tan Yun penuh dengan suara pembunuhan, dia berubah menjadi api seperti magma dan membombardir lelaki tua itu. Ah tidak, saat lelaki tua itu berteriak, tubuhnya berubah menjadi awan darah, jiwa dan jiwanya hancur, dan tulang-tulangnya hilang. Ketika kabut darah belum hilang, Tan Yun berubah dari keadaan tubuh api Hong Meng menjadi bentuk manusia, dan menggunakan langkah dewa Hong Meng yang sering berkedip dari kehampaan. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi 20 ribu li kekosongan, membunuh seorang penatua yang namanya sangat ketakutan. Setelah hanya setengah jam, Tan Yun, Tang Yongsheng, dan lainnya membantai semua 29 orang yang melarikan diri. Setelah itu, Tan Yun memimpin kerumunan untuk terbang melintasi langit di atas laut bersalju di Tianqi, dan dua menit kemudian, dia kembali ke formasi penjaga. Tan Yun meraih leher lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, katakan, Pegunungan hukuman surgawi, bagaimana situasi Sekte Suci Huangfu saya sekarang. Orang tua itu tampak kusam dan berkata, Tuan Istana kami telah meruntuhkan semua bangunan di empat rahasia, Huangfu, Abadi, Jiwa, dan Murong ke tanah. Sekarang Master Istana kita menjaga pintu masuk Pegunungan Hukuman Surgawi. Mendengar bahwa semua bangunan di empat rahasia dihancurkan, kemarahan di hati Tan Yun dan yang lainnya bisa dibayangkan. Ceritakan semua yang kamu tahu. Tan Yun hampir berteriak. Setelah itu, lelaki tua itu mengambil sangguannya dan memindahkan lebih dari 500 tetua dari Feathering Stage di Six Heavens Profound Palace ke Heavenly Punishment Mountain Rang. Kemudian, para prajurit dibagi menjadi dua kelompok, sepanjang jalan ke Zhongnan Sianshan dan jalan lainnya ke Istana Wu Liangyu. Saya memberi tahu Tan Yun tentang masalah ini. Yuner, bagaimana menurutmu sekarang? Tan Yongsheng bertanya. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, melihat Tuoba Yingying tenggelam dalam pikirannya, dia bertanya, Yingying, biarkan aku mendengar pendapatmu. Ya, mata indah Tuoba Yingying menunjukkan sentuhan licik, dan berkata, meskipun kami telah meningkatkan ranah kami sekarang, kami mungkin bukan lawan sangguannya. Lebih dari 3 tahun yang lalu, kita kalah dari sangguannya, jadi kali ini, kita tidak bisa lagi dengan mudah melawan sangguannya. Tapi sangguannya, biarkan fondasi 4 alam rahasia kita hancur, kita tidak harus menanggung kebencian ini. Setelah jeda, Tuoba Yingying berkata dengan dingin, sangguannya menjaga pegunungan Tianpu, dan dia tidak berada di istana mendalam enam surga, maka kami akan memberikan pukulan keras kepada sangguannya. Mendengar ini, Tan Yun membuat sketsa senyum jahat di sudut mulutnya dan menatap Tuoba Yingying dengan setuju, maksudmu, kami mengambil keuntungan dari ketidakhadiran sangguannya di istana mendalam enam surga, dan kami pergi untuk menghancurkan istana mendalam. Betul sekali, mata Tuoba Yingying berkedip, istana mendalam enam surga jauh dari Zhongnan Xianshan. Dengan kecepatan kami, itu akan tiba dalam 10 bulan. Dengan kecepatan lebih dari 100 orang yang melarikan diri, itu akan memakan waktu 1 tahun dan 1 bulan paling awal untuk mencapai pegunungan Tianpu, dan memberi tahu sangguannya berita tentang kami di Zhongnan Xianshan. Setelah sangguannya mengetahuinya, dia datang dengan kecepatannya, dan itu akan memakan waktu paling cepat 8 bulan. Dengan kata lain, waktu tercepat bagi sangguannya untuk mencapai Zhongnan Xianshan adalah 1 tahun 9 bulan. Dan kami bolak-balik ke istana mendalam enam surga dalam 1 tahun 8 bulan. Ketika sangguannya terbunuh dari pegunungan hukuman surgawi, kami sudah bergegas kembali sekitar sebulan sebelumnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun memfokuskan kepalanya dan berkata, analisisnya bagus. Kita bisa bergegas dan berlatih dalam perjalanan ke dan kembali dari istana mendalam enam surga. Setelah 1 tahun 8 bulan, ketika kita kembali ke Zhongnan Xianshan, saya pasti akan dipromosikan ke tahap bulu tingkat ke-9. Saat itu, kami masih takut sangguan ia akan gagal. Setelah itu, Tan Yun menatap lelaki tua itu dan berkata, katakan padaku, di istana mendalam enam surga, apakah ada pria kuat yang duduk di sini. Pria tua itu tampak bodoh dan berkata, ada suami raja istana dan ayah mertua tuan istana, dan keduanya adalah sembilan lapisan alam berbulu. Ledakan, setelah Tan Yun mendengar ini, dia menamparkan kepala lelaki tua itu dengan telapak tangan, dan tiba-tiba arwah dan arwah lelaki tua itu hancur. Tan Yun Ji menghasilkan perahu abadi kelas bawah dan berkata, Su Bing, Sian Er, Meng Yao, Siao, Yukin, ikuti aku ke istana mendalam enam surga. Ying Ying, kamu dan pastor Tang tinggal di Zhongnan Sianshan. Mendengar itu, ketika kelima wanita itu mengendarai perahu abadi, Suezian tertawa dan terbang ke perahu abadi, memegang lengan Tan Yun, kakak ipar, aku ingin pergi juga. Tan Yun tersenyum, kalau begitu ikuti saja. He he, kakak ipar sangat baik. Mata Suezian berubah menjadi bulan sabit sambil tersenyum. Meskipun dia tidak secantik lima tunangan Tan Yun, dia adalah keindahan harta karun kehidupan. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu abadi dan berlayar menuju salju di Tianqi. Di perahu abadi, enam wanita telah memasuki menara suci masing-masing untuk mundur dan berlatih. Tan Yun melihat ke arah pegunungan Tianpu, matanya penuh dengan kedinginan, sangguhannya, kamu menghancurkan fondasi Huangfu Sengzong saya, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda tidak membunuh Huangfu Sengzong saya sendirian. Yayasan Huangfu Sengzong saya dihancurkan oleh Anda, dan Tan Yun menggunakan suami Anda dan bahkan istana mendalam enam surga, semua orang untuk membayarnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang ke menara suci yang indah, dan kemudian mundur untuk berlatih. Waktu berlalu, sepuluh bulan kemudian, Tan Yun mengendarai kapal abadi kelas bawah ke tempat yang sangat sulit di mana manusia tinggal di benua hukuman surgawi. Ketika mereka mencapai tempat yang sangat sulit, Tan Yun dan enam wanita keluar dari menara masing-masing. Sen Subing masih tingkat ke-9 dari alam eklosion, dan Tan Yun dan putri ke-6 masih tingkat ke-8 dari alam eklosion. Tan Yun melihat ke bawah di dataran tinggi dengan ketinggian 60 juta li, dan berkata kepada ke-6 wanita itu, tempat ini adalah negeri Dongeng Wolong. Menurut tabung batu giyok di peta, negeri Dongeng Wolong menempati area seluas 880 juta li. Dari langit, topografi dataran tinggi ini terlihat seperti 108 naga yang bercokol di sini, itulah namanya. Slip giyok peta yang dikatakan Tan Yun persis seperti slip giyok yang dia gambar ketika dia membunuh penguasa istana dari Istana Immortal Yu. Seperti yang dikatakan Tan Yun, enam wanita yang berdiri di tepi perahu abadi melihat ke bawah, dan Wolong Sianyuan memang seperti naga raksasa yang bercokol di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Istana Mendalam Enam Surga? Sen Subing berkata ringan, tersenyum pada Tan Yun. Tan Yun berkata, Istana Mendalam Enam Surga dibangun di antara 108 puncak peri di area pusat Wolong Sianyuan. Kita akan sampai di sana dalam 3 hari. 3 hari kemudian, di awal susi, matahari terbenam seperti darah. Tan Yun mengendalikan perahu abadi dan melayang di langit di depan gerbang istana Mendalam Enam Surga. Formasi penjaga istana dari Six Heavens Profound Palace seperti mangkuk. Besar dengan radius puluhan juta mil, dengan 108 puncak peri terbalik. Setiap puncak peri seperti naga raksasa dengan kepala di atas, yang mengesankan, agung, dan megah. Pada saat ini, di tebing gunung di luar formasi penjaga istana, berdiri pedang batu dengan bentuk yang sama dengan sangguannya, pedang darah yang digunakan oleh enam kaisar surgawi. Di pedang batu ada naga berukir, burung finiks terbang dan menari dengan sembilan karakter, istana mendalam Enam Surga, hukuman istana surga pertama. Pada saat ini, seorang murid laki-laki dari alam pemurnian jiwa yang menjaga gerbang gunung menatap perahu abadi yang tiba-tiba terbang di depan gerbang perih, mengerutkan kening, menatap Tan Yun dan kenam putrinya, dan bertanya, siapa kamu? Semua, datanglah ke istana mendalam Enam Surga ku, apa gunanya? Mendengar ini, mata Tan Yun Sing dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, apa-apaan ini? Sial, Tuan Istana Anda menghancurkan Huangfu Seng Song saya, dan Tuan Sekte ini datang, tentu saja untuk melakukan istana mendalam Enam Surga Anda. Ketika Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, murid itu dihancurkan oleh aura tak kasat mata Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti formasi penjaga istana yang mencakup radius puluhan ribu mil, dan mulai mengamati formasi tersebut. Pada saat yang sama, di puncak peri kedua istana Liu Tian Suan, Adipati Sangguan Yan Niduan Hong, duduk di aula bersama putranya Niling Yun, melakukan percakapan yang sangat menyenangkan. Niduan Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anakku, kehidupan keluargani kami benar-benar baik. Kehidupan ayahku seperti dihabiskan dalam mimpi. Untuk ayahku, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan dapat menikahi reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga. Mendengar ini, Niling Yun juga menghela nafas dengan emosi, ya. Jika bukan karena ya er, kamu dan aku tidak akan meminum pil Yuhua ketika aku sudah tua. Saya khawatir kita hanya tahap pertama dari alam eklosion. Ayah, ketika ya er membunuh Tan Yun dan menghancurkan Huang Fu Sengzong, kita dapat mundur dengan tenang, mempromosikan ke alam eklosion Zogchen sesegera mungkin, dan kemudian menyentuh kesempatan eklosion untuk naik, bersama dengan ya er dan Niro, kita akan naik ke dunia peri. Nikmati kebahagiaan keluarga selamanya. Setelah mendengarkan, wajah tua keriput Niduan Hong, seperti bunga kerisan yang mekar, mengangkat gelas anggurnya dan berkata, anakku. Ayo, temani ayahku untuk minum beberapa gelas lagi. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya dengan kesempurnaan luar biasa di alam jiwa ilahi terbang ke puncak-puncak dan berlutut di luar aula dengan panik. Wakil Tuan Istana, leluhur agung, acaranya tidak bagus. Wakil Raja Istana di mulutnya adalah Niling Tian, nenek moyangnya adalah Niduan Hong. Di aula, Niduan Hong memiliki segelas anggur di tangannya. Dia melirik pria parubaya dengan tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, Diakon Liu memiliki sesuatu untuk dikatakan perlahan, apa yang pantas dia lakukan dalam kepanikan. Bahkan jika langit runtuh, ada leluhur yang hebat. Tahan dia, katakan ada apa dengan leluhur Tai Sang perlahan. Mendengar ini, Diakon Liu tampak cemas dan berkata, Patriark Tai Sang, Huang Fu Seng Song Tan Yun membawa enam wanita untuk dibunuh. Apa yang kau bicarakan? Tubuh Tuan Niduan Hong bergetar, dan gelas anggur di tangannya jatuh dan pecah di tanah. Dia menatap Diakon Liu, dan berkata dengan tajam, apakah kamu terpesona? Sekarang Tan Yun telah melihat istana mendalam Liu Tian, dia akan menyerangnya seperti tikus melihat kucing. Diakon Liu berkata dengan nada tertentu, leluhur yang agung, apa yang dikatakan bawahan itu benar. Tan Yun hanya membunuh murid yang menjaga gerbang gunung, dan dia sekarang berada di depan gerbang gunung. Wajah Niduan Hong menjadi suram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Oke, aku tahu leluhur tua dari Tuan Besar. Katakan padaku murid-murid istana untuk tidak panik, bahkan jika Tan Yun datang, istanaku memiliki formasi penjaga istana yang diatur oleh pemilik istana sendiri, dan Tan Yun mungkin tidak bisa menghancurkannya. Bahkan jika itu bisa rusak, istanaku masih memiliki binatang penjaga istana, yang bisa melindungi kita. Mundur, ketika Diakon Liu mendengar kata-kata itu, dia menghormatinya, dan mengundurkan diri dengan lega. Pada saat ini, Niduan Hong dan Niling Tian segera melepaskan kesadaran spiritual mereka. Setelah kesadaran spiritual meluas 6 juta mil, itu menyelimuti Tan Yun dan enam putrinya. Ketika diketahui bahwa Tan Yun memang menyerang, pikiran mereka bingung. Mengapa Tan Yun membunuh? Apakah Tan Yun mengalahkan sangguannya? Masih dipenggal? Segera? Ayah dan anak itu membatalkan ide ini, karena dua Eklosion Stage 9 Stages menemukan bahwa di antara Tan Yun dan enam wanita, hanya Sen Subing yang merupakan Eklosion Stage 9 dan sisanya adalah Eklosion Stage 8 Di mata ayah dan anak itu, kekuatan Tan Yun dan yang lainnya jelas bukan lawan sangguannya. Memikirkan hal ini, ayah dan anak itu berjalan keluar dari aula dengan wajah muram. Niling Tian memandang Niduan Hong dan berkata, Ayah, pergilah dan lepaskan binatang penjaga istana. Anak itu akan bertemu Tan Yun terlebih dahulu. Oke, setelah Niduan Hong terbang di udara, Niling Tian mencapai gerbang gunung Liutian Suangong melalui formasi teleportasi di puncak. Niling Tian membolak-balik bagian depan medan perang. Gumpalan kekuatan spiritual diserap ke medan perang depan. Dalam sekejap, medan perang menjadi transparan. Dia memelototi Tan Yun dengan mata terpejam di medan perang. Sialan Tan Yun, kamu sangat berani. Kamu berani membawa enam pelacur ke istana mendalam enam surgaku. Jalang, Tan Yun mengerutkan kening, membuka matanya tiba-tiba, dan menatap Niduan Hong dalam formasi. Potong itu, hehehe, Niling Tian tertawa keras, ini lelucon besar. Ini lelucon yang dibuat oleh istriku. Tanpa menunggu kata-kata Niling Tian, Tan Yun meledak menjadi seberkas kekuatan spiritual setebal ratusan kaki dan ribuan kaki. Sinar cahaya kekuatan spiritual melonjak ke langit, dan tiba-tiba meledak ke langit yang kosong. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tetapi melihat, ketika sinar kekuatan spiritual membombardir kekosongan, ada ledakan tiba-tiba, dan kemudian, kekosongan dalam radius 100 ribu mil runtuh, dan turbulensi ruang gelap muncul. Dalam turbulensi ruang, 108 formasi merah darah setinggi seribu kaki perlahan berputar dalam cincin misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Niling Tian berkata dengan kaget, kamu, bagaimana kamu tahu bahwa istriku menyembunyikan 108 formasi dalam turbulensi ruang? Setelah itu, Niling Tian tampak panik dan berkata, apakah kamu menangkap istriku dan belajar darinya? Apa yang kamu lakukan pada istriku? Katakan padaku. Tan Yun mencibir setelah mendengar ini, aku tidak akan memberitahumu. Oh, dan jangan khawatir tentang sangguannya, tapi khawatirkan dirimu sendiri. Tan Yun, dasar binatang. Niling Tian meraung, bahkan jika Anda menemukan basis formasi. 108 basis formasi ini tidak hanya basis formasi, tetapi juga formasi pengetahuan turbulensi spasial yang diatur oleh istri saya. Kekuatan turbulensi spasial telah meningkat 10 kali lipat. Aku bilang, kamu tidak bisa menghancurkannya. Ketidakpedulian, Tan Yun mencibir, dan segera naik ke langit, bergegas ke turbulensi ruang gelap gulita. Dang-dang-dang. Dalam, tatapan Ngeri Niling Tian, dia menemukan bahwa turbulensi spasial, yang 10 kali lebih kuat, runtuh setelah mencekik Tan Yun dengan suara emas dan besi yang cepat. Berikan pada Lao Su, Tan Yun mengguncang langit dengan tajam. Dia melakukan satel di ruang yang bergejolak, membanting tinjunya, dan menghancurkan salah satu formasi. Bang! Wow! Dalam suara pahat yang tumpul, formasi merah darah yang setinggi ribuan kaki, tiba-tiba terkoyak. Saat basis formasi dihancurkan, dalam sekejap, gedung pencakar langit yang menjaga formasi istana yang menutupi 108 puncak peri menghilang dalam guncangan hebat. Su Bing membunuh dan membunuh semua orang di istana mendalam enam surga. Ketika Tan Yun tiba-tiba mendengar suara itu, dia menukik turun dari kehampaan, menendang kepala Niling Tian dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Niling Tian. Potong untuk wakil raja istana ini. Niling Tian menekan rasa takutnya, memutar tangannya, pedang terbang senjata peri kelas menengah yang nyata, menebas ke arah kaki kanan Tan Yun di atas kepalanya. Pedang peri ini diberikan kepada suaminya oleh sangguannya. Di masa lalu, ketika sangguannya bereinkarnasi, dia membawa beberapa pedang terbang artefak peri, banyak di antaranya adalah artefak peri tingkat tinggi. Namun, Niling Tian hanya berada di alam bulu, tidak dapat menggunakan kekuatan pedang peri sama sekali, jadi dia memilih pedang terbang senjata peri tingkat menengah untuk digunakan sebagai senjata pribadi. Pada saat ini, di mata Niling Tian, pedangnya sendiri sudah cukup untuk memotong kaki kanan Tan Yun. Tapi dia salah. Salah. Sekarang tubuh dominan Tan Yun Hong Meng telah memasuki tahap master tingkat ke-10, dan senjata peri kelas menengah yang sebenarnya dapat dihancurkan dengan mengangkat tangan dan kaki Anda. Ledakan. Setelah Tan Yun menendang pedang terbang yang datang, dia menginjak kepala Niling Tian tanpa henti. Retakan. Niling Tian tidak bisa mengelak, kekuatan angin, guntur dan surga, dengan lengannya terjerat seperti ular piton raksasa, dan dia mengangkat salib untuk memblokir. Namun, lengannya rapuh dan menyedihkan di bawah kaki Tan Yun dan meledak. Tidak, maafkan aku. Alam bawah sadar Niling Tian memohon belas kasihan berhenti tiba-tiba, tetapi alis Tan Yun meledak dan menembak pedang besar pembunuh, ujung pedang yang tajam menghancurkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun berputar di udara dan menendang kepala Niling Tian. Tiba-tiba, tengkoraknya pecah dan tewas di tempat. Sembilan janin abadi terbang menjadi abu dan dimusnahkan sebelum mereka melarikan diri dari kolam spiritual. Anakku, pada saat ini, suara kesedihan yang lama datang dari langit. Tan Yun, kamu binatang, orang tua itu berkelahi denganmu. Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat seorang lelaki tua berdiri di atas kepala raksasa besar yang mencapai seribu kaki dalam kesedihan dan datang ke arahnya. Raksasa itu, emas di seluruh, adalah binatang unikon emas dewasa tingkat ke-10. Pada saat ini, Niduan Hong sedang mengendarai unikon emas dan menukik turun dari lautan awan ke Tan Yun. Dia tahu bahwa binatang penjaga istana, unikon emas, sudah cukup untuk membunuh sekelompok kekuatan kesempurnaan agung alam eklosion biasa, jadi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin membalaskan dendam putranya. Mengaum, Jin Kilin membuka mulutnya, bergegas sepanjang jalan, dan meraung, manusia yang rendah hati, kamu berani membunuh wakil kepala istana dari istana mendalam enam surga, dewa ini ingin kamu mati. Melolong marah, Jin Kilin mengangkat kaki depannya yang besar dan dengan kasar menginjak Tan Yun. Ada banyak orang yang ingin membunuh Lao Su, dan Lao Su masih hidup, jadi kamu masih ingin membunuh Lao Su bersamamu, binatang. Buas, Tan Yun mencibir dan menggunakan tubuh api Hong Meng. Dalam sekejap, tubuhnya melonjak 300 kaki, seperti magma raksasa, dengan keterlaluan melonjak ke langit, mengayunkan tinjunya ke arah kuku depan unikon emas. Dengan pukulan, segera, langit puluhan ribu mil ditutupi dengan retakan besar di ruang gelap. Ledakan, boom, pada saat serangan tinju dan kuku, badai kekuatan yang melonjak, seperti nebula besar meledak, segera, langit bergetar. Kaca, kaca, dalam suara retakan tulang yang jelas, kuku depan Jin Kilin yang besar, tulang-tulangnya tiba-tiba pecah, dan darah tumpah ke dalam kehampaan. Dan tubuhnya yang seperti gunung diledakan ke lautan awan oleh Tan Yun. Leluhur yang hebat, orang ini terlalu kuat, aku bukan lawannya sama sekali. Ada ketakutan tak berujung pada murid raksasa Jin Kilin. Melarikan diri, Niduan Hong berteriak, kamu bisa meninggalkan pegunungan hijau tanpa mengkhawatirkan kayu bakar. Lari. Mengaum. Golden Kilin meraung, kekuatan iblis emas di tubuhnya melonjak, membawa Niduan Hong dan ingin melarikan diri. Melarikan diri, kamu terlalu naif, Tan Yun, yang tingginya 300 kaki, mengambil langkah tiba-tiba ke atas, dan kemudian melintasi puluhan ribu kaki kekosongan, tiba-tiba muncul di atas unikon emas. Ledakan. Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun menembak jatuh dan membanting kakinya yang kuat ke punggung Jin Kilin. Tidak. Klik. Tulang belakang unikon emas tiba-tiba pecah, dan menyemburkan darah, seperti meteorit emas besar yang jatuh ke bawah. Pompa. Pada saat ini, Shen Subing naik ke udara, dan dengan putaran pergelangan tangannya, cahaya pedang kekuatan ruang dan waktu, dengan darah panas, memenggal kepala Jin Kilin. Pada saat ini, Tan Yun dalam kekosongan menembak jatuh, mencubit leher Niduan Hong dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara rendah, untuk siapa kamu mengutuk. Papa-papa. Tan Yun menamparkan pipi Niduan Hong dengan tangan kanannya. Setelah puluhan pukulan, dia menamparkan kepalanya dan melemparkan mayat itu ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Yu Kin, Meng Ki, Sianer, Siao, dan Zian telah tersebar dari kehampaan, dan membunuh murid istana mendalam enam hari yang melarikan diri dalam kehampaan seperti belalang. Shen Subing dengan cepat mengambil pil binatang kilin emas dari tubuhnya, dan setelah diserahkan kepada Tan Yun, dia dan Tan Yun membunuh para murid. Semua orang di istana mendalam enam surga tidak akan membiarkan mereka pergi. Membunuh. Tan Yun berdiri di udara. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang terbang keluar dari cincin semesta, menembak keluar dari langit. Su, Ho, Ompa, Tiup, ribuan pedang terbang melintas melalui kekosongan dengan semburan darah, menuai nyawa musuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Semua makhluk di istana mendalam enam surga yang bereinkarnasi oleh Kaisar Abadi enam surga semuanya harus mati. Wow, darah mengalir di langit, dan tulang-tulangnya berjatuhan. Dalam waktu singkat, jutaan murid dan diaken dari istana mendalam enam surga semuanya terbunuh seumur hidup. Setelah itu, Tan Yun dan ke enam putrinya menemukan olah harta karun istana mendalam enam surga, dan mengambil semua batu spiritual dan senjata ajaib. Akhirnya, sebelum Tan Yun pergi, dia memikirkan sekte yang hancur, ukurannya meroket 300 meter lagi, seperti kera besar, dengan keras menabrak semua 108 puncak peri. Semua untuk master sekte ini. Tan Yun berdiri di langit, dengan kekuatan dao surga yang luar biasa di tubuhnya, seperti naga raksasa, bergegas keluar dari kompleks bangunan yang melaju di antara puncak peri yang runtuh. Tidak sampai semua bangunan benar-benar hancur, Tan Yun mengambil kendali atas kapal abadi dan terbang. Keluar dari enam istana mendalam surgawi dengan enam putri, dan melaju ke Zhongnan Sianshan dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Tan Yun dan ke enam gadis itu sama-sama memilih untuk berlatih mundur dan lari cepat ke alam. Matahari dan bulan bergantian, dan bintang-bintang bergeser, tiga bulan kemudian. Seratus sembilan puluh enam tetua dari alam eklosion di istana mendalam enam surga, dengan senyum kesuksesan dan ketenaran, terbang ke langit di pintu masuk pegunungan Tianpu, di depan sebuah istana di pegunungan. Penatuahan Feiksu, dengan tatapan hormat, berkata sambil tersenyum, Tuan Istana, bawahan ada di sini untuk membawakanmu kabar baik. Apakah ada berita dari Tan Yun? Ada suara harapan dari istana. Ya, Tuan Istana, tanpa menunggu kata-kata Han Feiksu, pintu istana terbuka. Segera, sangguannya melangkah keluar dari pintu istana dan mendesak, di mana saya bisa memberi tahu Anda. Kembalilah ke Tuan Istana, Tan Yun dan yang lainnya bersembunyi di Zhongnan Xianshan. Han Feiksu dengan hormat berkata, Tuan Istana, untuk menemukan Tan Yun kali ini, tiga puluh tetua termasuk tetua kedua istana saya telah dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Ya, penguasa istana tahu, kebencian ini, penguasa istana pasti akan membalasnya. Sangguannya berkata, Kian Kunjing melintas, sebuah perahu abadi kelas menengah muncul entah dari mana. Semua pergi ke Xianzu dan serang Songnan Xianshan. Mengikuti perintah sangguannya, seratus sembilan puluh enam tetua menjarah perahu abadi. Segera, di pegunungan di belakang istana, setelah pergi ke istana Wu Liangyu untuk menemukan Tan Yun tidak berhasil, lebih dari dua ratus tetua berbulu yang telah kembali juga terbang dengan kapal abadi. Bu, apakah kamu menemukan Tan Yun, kan? Pada saat ini, Niro memancarkan aura eklosion Realem Zogchen, berkedip dari lantai dua istana, dan muncul di depan sangguannya. Ya, sangguannya menganggup dan berkata, aku menemukannya. Sekarang Tan Yun dan yang lainnya ada di Songnan Xianshan. Oke, sangat bagus. Mata indah Nirou dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, aku harus membunuh Sue Xianshan sendiri. Adapun Tan Yun, setelah kamu menyakitinya dengan serius, putrimu akan membunuh musuhnya. Nirou memikirkan adegan ketika Sue Xianshan mematahkan anggota tubuhnya dan ditusuk oleh dada Tan Yunshan. Dia gatal karena kebencian, sulit untuk menghilangkan kebencian tanpa membunuh Tan Yun dan Sue Xianshan secara pribadi. Oke, ibuku berjanji padamu. Sangguannya dengan penuh kasih mengambil tangan Giyok Nirou, dan ibu dan putrinya menyapu perahu abadi seringan burung layang-layang. Kemudian, sangguannya meminta seorang penatua untuk mengendalikan perahu abadi, berlayar keluar dari pegunungan Tianpu dan menuju Songnan Xianshan seperti kilat. Sekarang sangguannya tidak khawatir sama sekali, Tan Yun akan melewati terowongan waktu dari Songnan Xianshan dan kembali ke alam rahasia Huangfu. Karena dia telah memerintahkan seseorang untuk menghancurkan alam rahasia Huangfu dan arai teleportasi di alam rahasia abadi, jiwa ilahi, dan rahasia murung. Adapun istana mendalam enam surga, jutaan orang dari alam jiwa suci ke alam kehamilan wilayah sekarang untuk sementara tinggal di wilayah rahasia Huangfu. Sangguannya telah mengatur ulang gerbang ranah rahasia dari ranah rahasia Huangfu. Waktu berlalu, tujuh bulan kemudian, Tan Yun, yang telah mengemudikan perahu abadi kelas bawah dari Liu Tian Suangong, terbang selama sepuluh bulan, telah mengarungi perahu abadi ke langit di atas lautan bersalju Tianqi. Salju masih turun di atas salju dan laut di Tianqi, seperti negeri Dongeng. Di dalam lantai dua belas menara suci yang indah di kapal abadi, Tan Yun memancarkan aura sembilan kali lipat dari alam eklosion. Itu benar, itu memang sembilan. Lapisan alam eklosion, seratus tahun yang lalu di menara, Tan Yun akhirnya menerobos dan memasuki tahap kesembilan alam eklosion. Pada saat ini, Tan Yun duduk bersilah, wajahnya yang tampan penuh dengan rasa sakit. Karena setelah dia dipromosikan ke tingkat kesembilan dari tahap eklosion seratus tahun yang lalu, dia mulai mengolah tubuh Tuan Hong Meng dan melunakkan organ-organ internal. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa organ dalamnya, seperti magma cair, membeku dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Tujuh hari kemudian di luar waktu, Xianzu berlayar ke barisan perlindungan gunung yang menyelimuti Zhongnan Xianxian dan delapan belas pulau. Master Sekte, apakah kamu kembali? Di dalam formasi penjaga, tetua dari guru penegakan hukum pintu suci Yu Wenfeng dengan ragu berteriak. Segera, di enam menara di sebelah menara suci yang indah di Xianzu, Lotus melangkah selangkah demi selangkah menjadi enam bayangan yang indah. Hari ini, Xian Subing masih merupakan tahap kesembilan dari alam eklosion. Karena tahap kesembilan dari eklosion realem dipromosikan ke Zhokchen, butuh waktu lama, jadi dia masih di tahap kesembilan. Dan Yu Qin, Meng Yao, Xiao, Sianer, Suezian di sampingnya telah memasuki tahap kesembilan dari tahap kedelapan dari tahap bulu. Bawahan telah melihat para wanita. Setelah Yu Wenfeng membungkuh dan memberi hormat, dia segera membuka formasi penjaga gunung. Setelah perahu abadi terbang ke penjaga gunung, Shen Subing memandang Yu Wenfeng Jun dan bertanya, bagaimana? Selama ketidakhadiran kita, bisakah gunung abadi Zhongnan tetap damai? Kembali kenyonya Shen, semuanya baik-baik saja. Yuan Feng Jun berkata dengan jujur. Setelah Shen Subing dan para gadis merasa lega, mereka menasihati, Tan Yun masih mundur, jadi tolong jangan ganggu dia. Kami akan kembali ke Zhongnan Sian Sian terlebih dahulu, dan kemudian kamu akan tinggal di sini, dan ingat untuk melaporkan apapun kapan saja. Setelah itu, Shen Subing mengendarai perahu abadi, mencondongkan tubuh ke atas, dan kembali ke puncak gunung Zhongnan Sian. Selanjutnya, ketika Shen Subing mengendalikan menara suci yang indah dari perahu abadi dan terbang ke bawah di puncak, Tuoba Yingying, yang kini telah memasuki tingkat ke-9 dari alam bulu, muncul dari udara tipis di depan enam wanita. Kemudian berbicara dengan enam gadis. Matahari terbit dan terbenam, 22 hari kemudian. Wakil Master Sekte, Nyonya Shen, ini dia. Suara Yuan Feng Jun bergema melalui puncak gunung Zhongnan Sian, dan dia buru-buru mendarat di puncak, berseru. Desir-desir, tiba-tiba, di pavilion kuno di puncak gunung, sekelompok sosok naik ke langit, dan dalam sekejap, mereka muncul entah dari mana di depan Jun Yuan Feng. Di antara orang-orang ini, selain Yingying, Su Bing, Su Zen, Menggu, Yu Qin, Si Yao, dan Xian Er, ada juga Tan Tai Long, Tan Tai Yu, Su Yu, Tang Yongsheng, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, dan puisi Murong Si, Tianlao, Wei Kuan, Huangfu Gucong, Song Huixin, Nangong Ruxue. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah pilar Huangfu Sengsong. Jun Yuan Feng menelan ludahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, wakil penguasa istana, dan istri Tuan, sangguannya dan 490 tetua dari istana mendalam enam surga dari tahap bulu sudah jauh dari sini. Naik, Tuoba Yingying mencibir, dan ketika dia hendak berbicara, boom, dengan suara yang dalam, gerbang lantai 12 dari menara suci tertinggi yang indah terbuka di belakang semua orang. Setelah itu, Tan Yun dipenuhi dengan nafas sembilan lapisan alam berbulu, dengan senyuman seperti angin musim semi, melangkah ke udara selangkah demi selangkah, menuju semua orang. Mata Tan Yun Xing mengungkapkan arti mendominasi Jedi dan mengawasi makhluk hidup, dan berkata, Dengan ringan, Tuan Sekte ini masih akan membersihkan anjing saya. Saya tidak menyangka dia benar-benar datang, seperti yang diharapkan Yingying. Oke, sangat bagus. Karena aku di sini, itu akan menyelamatkan Master Sekteku dan pergi ke Pegunungan Hukuman Surgawi untuk menemukannya. Tan Yun berpikir untuk dibunuh oleh sangguannya lebih dari lima tahun yang lalu, dan akhirnya meninggalkan empat alam rahasia Pegunungan Hukuman Surgawi dan melarikan diri ke masalah Zhongnan Xianshan. Pada saat ini, matanya berangsur-angsur dingin. Di hati Tan Yun, ini memalukan. Jika orang lain memaksanya lari untuk hidupnya lima tahun yang lalu, dia terpaksa melakukan ini oleh seekor anjing di masa lalu. Bagaimana Tan Yun tidak marah? Tan Yun menekan amarahnya dan melihat ke arah kerumunan dan berkata, Begitu perang dimulai nanti, sangguannya akan memberikannya kepada aku. Jika aku tidak mengakhirinya secara pribadi, sulit untuk menghilangkan amarahku. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam, dan kesadaran spiritualnya memasuki menara suci yang indah. Sekarang delapan raja suku besar, iblis, naga emas dan singa, dan kera iblis masih mundur. Pada saat yang sama, karena binatang hidup lebih lama dari manusia, semakin lama waktu yang dibutuhkan binatang untuk mencapai tahap ke-10 kedewasaan. Sekarang kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis berlari melalui tahap ke-10, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dipromosikan, Tan Yun memperkirakan bahwa waktu luar akan menjadi 20 tahun, dan 10 tahun lambat. Pada saat ini, Tan Yun cukup percaya diri. Dia tidak membutuhkan tiga binatang dan delapan raja klan besar untuk bertindak, dan dia tidak membutuhkan semua orang untuk bertindak. Dia bisa menghancurkan semua orang di istana mendalam enam surga sendirian. Keyakinan ini berasal dari bahwa Tan Yun tidak hanya dipromosikan ke tahap ke-9 dari tahap eklosion, tetapi ia juga telah menyelesaikan kultivasi tahap ke-10 dari tubuh api Hong Meng dan telah dipromosikan ke tahap puncak ke-10. Ini berarti bahwa dia sekarang dapat menghancurkan artefak peri tingkat tinggi yang sebenarnya dengan tangan kosong. Tapi kemudian, Tan Yun masih ingin semua orang mengambil tindakan. Karena dia tahu betul bahwa jika musuh istana mendalam enam surga tidak melarikan diri, dia bisa menghancurkan semua orang. Tetapi lebih dari 490 orang, jika mereka ingin membubarkan diri dan melarikan diri, mereka sama sekali tidak dapat melakukannya, meninggalkan kehidupan semua orang. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun berkata kepada semua orang, Dengarkan perintah saya untuk mengambil tindakan nanti, begitu Anda mengambil tindakan, Anda tidak akan membiarkan siapapun pergi. Titik-titik-titik, Dua saat kemudian, sangguannya mengendarai kapal abadi kelas menengah, melintasi langit salju yang luas di Danau Tianqi, dan melayang 30 ribu mil jauhnya dari formasi perlindungan gunung. Sangguannya dengan penuh semangat berhenti di ujung depan Siansu, memandangi penjaga gunung di depannya, nada samarnya mengandung rasa mengendalikan seluruh situasi, Tan Yun, kamu benar-benar membuat penguasa istana ini mudah ditemukan. Tapi di akhirnya kamu masih tidak bisa melarikan diri. Telapak penguasa istana, hahaha, Tan Yun ah Tan Yun, karena kamu masih kuat di masa lalu, tetapi kamu dibunuh oleh penguasa istana seperti anjing berkabung. Bahkan sekte melarikan diri ke Zongnan Sianshan, dan penguasa istana merasa malu karena Anda. Jangan berpikir bahwa kamu menyusut seperti kura-kura, penguasa istana tidak akan ada hubungannya denganmu. Setelah itu, mata sangguannya menjadi lebih membunuh, Tan Yun, dan gadis yang meninggal bernama Suezian. Kamu menyakiti putriku lebih dari lima tahun yang lalu. Hari ini, penguasa istana akan membiarkanmu menggandakan pembayaran. Benarkah? Hehehe. Dengan ejekan Tan Yun, bagian depan formasi pelindung gunung tiba-tiba menjadi transparan. Sangguannya melihat bahwa dalam formasi, Tan Yun memimpin sekelompok pria kuat di alam eklosion, melangkah ke dalam kehampaan dan melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Tahap kesembilan alam bulu, sangguannya menatap hati Tan Yun. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya lebih dari lima tahun sejak pertempuran terakhir dari Pegunungan Hukuman Surgawi, bahwa Tan Yun dipromosikan dari tahap ketujuh dari tahap eklosion ke tahap kesembilan dari tahapan ekologi. Dan, sangguannya menemukan bahwa wanita di samping Tan Yun juga merupakan sembilan lapisan alam bulu. Tan Yun melirik sangguannya dan berkata dengan ringan, mengapa kamu takut? Takut, sangguannya menggelengkan kepalanya, Tan Yun, di antara orang-orang ini, hanya Sen Subing, Tuoba Ying Ying, dan kamu adalah satu-satunya yang merasa sulit bagi penguasa istana. Adapun yang lain, penguasa istana membunuh mereka seperti pembantaian, anjing. Oh, ngomong-ngomong, meskipun kamu telah dipromosikan ke tahap kesembilan dari tahap eklosion, penguasa istana masih 90% pasti akan membunuhmu. Karena, sangguannya berbicara dengan bangga, karena lebih dari lima tahun yang lalu, penguasa istana hanya dipromosikan ke eklosion Realem Zogchen. Selama lima tahun terakhir, penguasa istana telah berlatih dan akan menyentuhnya. Kesempatan untuk naik, kekuatannya sangat meningkat. Tan Yun, serta wanita dan sekte Anda, kali ini bukan istana mendalam enam surga saya yang dihancurkan, atau Huangfu Seng Song Anda tidak pernah selamat. Tan Yun, apakah kamu membuka formasi perlindungan gunung sendiri dan keluar untuk mati, atau penguasa istana menghancurkan formasimu dan kemudian membunuh kalian semua? Kamu memilih sendiri. Setelah mendengarkan, Tan Yun tersenyum, menjulurkan jarinya, menunjuk sangguannya di depan, dan berkata dengan ringan, hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda adalah salah satu anjing saya di masa lalu. Akhir dari anjing itu menggigit pemiliknya, adalah Kram. Tulang, tidak ada tempat untuk dikubur. Sangguan ia berkata dengan sungguh-sungguh, berhentilah bicara omong kosong, keluarlah untuk berkelahi. Dalam hati sangguannya, kita harus melawan Tan Yun sampai mati hari ini. Karena dia takut, karena takut bahwa begitu Tan Yun memasuki alam eklosion untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa setelah non-pertempuran hari ini, maka dia benar-benar tidak akan memiliki perlawanan untuk melawan. Apakah benar bertarung sampai mati? Master Sekte yang baik setuju. Tan Yun berkata, tapi sangguannya, sebelum pertarungan terakhir, karena kamu dulu anjingku, aku bisa menunjukkanmu sebuah gambar. Tidak, Tuan Istana ini tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Sangguan ia dipotong oleh Tan Yun begitu dia berbicara, jangan lakukan ini, hehehe, kamu akan sangat tertarik. Ketika sangguannya bingung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan spiritual emas muda memadatkan gambar memori dari kehampaan. Om, ketika sangguannya melihat gambar pada gambar memori, dia merasakan langit berputar, kepalanya kosong, seperti lima guntur. Pada saat berikutnya, sangguannya menangis, menangis memilukan, suami. Tidak, di sebelahnya, wajah menawan Nirou langsung berubah pucat, seperti petir di langit biru, tubuhnya gemetar, dan air mata menetes. Dan banyak tetua dari istana mendalam enam surga di belakang ibu dan putrinya juga bingung. Karena para tetua sangguannya dan Niroan Huang melihat bahwa Tan Yun memimpin Subing, Yukin, Mengyao, Siao, Sianer, dan Suezian ke istana mendalam enam surga seperti dewa pembunuh. Mereka melihat bahwa Tan Yun, menggunakan pedang untuk menghancurkan lidah wakil kepala istana Ni Lingtian, dan kemudian membiarkan Ni Lingtian mati tanpa seluruh tubuh. Mereka melihat bahwa kuku depan binatang unikon emas dari tahap ke-10 dari istana misterius enam hari mereka dihancurkan oleh pukulan Tan Yun, dan Tan Yun naik ke langit lagi, dan mematahkan bagian belakang unikon emas dengan satu kaki. Kemudian bunuh leluhur besar Ni Duan Hong. Pada akhirnya, saya melihat bahwa enam wanita mulai membunuh lebih dari enam juta murid di istana mendalam enam surga. Dan Tan Yun mengendalikan wanjian dari kehampaan, memanen nyawa yang lolos. Darah mewarnai bumi menjadi merah, seolah-olah napas berdarah yang kuat datang dari gambar memori. Tidak-tidak-tidak, Sangguan Yasi menggelengkan kepalanya histeris, tangisan patah hatinya bergema di langit di atas lautan bersalju Tianqi, Suami, Suami, Ayah, Kakek, Niro dalam kesulitan, air mata mengalir. Para tetua di belakang ibu dan anak perempuannya, dalam kesedihan mereka saat ini, kemarahan membakar setiap saraf di hati mereka. Karena lebih dari enam juta orang hilang, ada keturunan mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak mengharapkannya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang telah mengecilkan kepala dan kurakuranya, diam-diam berlari ke wolong sianyuan dan menerobos formasi penjaga istana. Kemudian, kemudian pertumpahan darah istana mendalam enam surga. Tan Yun, kamu binatang, aku ingin membunuhmu. Sangguan yang meraung dengan suara serak, aku bersumpah akan membunuhmu. Menghadapi kutukan sangguannya, Tan Yun mengepalkan tinjunya, murid bintangnya memancarkan kemarahan yang mengerikan, dan transmisi suara kemarahan membuat pikiran sangguannya berdengung. Apa? Kau pikir aku kejam? Jika ya, maka Lao Su memberitahumu. Lao Su tidak. Tanyakan pada dirimu sendiri, ketika aku memerintah sembilan surga alam abadi di masa lalu, apakah kamu memperlakukanmu dengan buruk? Dan kamu tidak hanya menghianati Lao Su. Kamu juga tidak ragu untuk bereinkarnasi kebenua hukuman surgawi dan melakukan sesuatu pada Lao Su. Di mana, apakah hati nuranimu pergi? Apakah itu dimakan oleh seekor anjing? Juga, primordial Chaos Supreme dan Supreme Si Yuan Supreme menghianati kebenaran mereka. Setelah saya terluka parah, mereka menyerang saya dan melakukan pembantaian brutal terhadap bawahan saya dari alam Dewa Hong Meng. Apakah kamu tahu berapa banyak dewa yang telah mati? Kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Hari itu, darah bawahanku mewarnai langit alam Dewa Hong Meng menjadi merah. Darah tumpah ke seluruh alam Dewa Hong Meng. Darah bawahanku berubah menjadi air terjun darah di alam Dewa Hong Meng dan berkumpul menjadi sungai darah yang deras. Kekejaman semacam ini, tingkat kekejaman ini, terus berlanjut hingga kehidupan abadi dalam reinkarnasiku. Mata Tan Yun merah, menatap sangguan ia, samar-samar terlihat, air mata berkedip di matanya, dan dia menggeram lagi melalui transmisi suaranya, aku tidak akan pernah mati dalam setiap kehidupan, keluargaku tidak akan pernah selamat. Bahkan orang tua, kakek, dan ratusan orang di seluruh keluarga saya saat ini telah meninggal satu kali. Rasa sakit seperti ini, kebencian semacam ini, dibandingkan denganmu, seorang pengkhianat, dan Tuhan di belakangmu, beranikah kamu berpikir bahwa aku kejam? Kamu berani mengatakan bahwa aku kejam? Menghadapi Auman Tan Yun, sangguannya berhenti menangis. Memang, dia tidak bisa membayangkan kesulitan dan kesulitan yang dialami Tan Yun. Pada saat ini, para tetua istana mendalam enam surga menemukan bahwa sangguannya, yang menangis sebelumnya, tiba-tiba berhenti menangis, dan ketika mata Tan Yun dipenuhi dengan air mata pembunuh yang tak ada habisnya menatap sangguannya lagi. Mereka tidak perlu memikirkannya, mereka tahu bahwa Tan Yun akan begitu. Transmisi suara ke sangguannya, dan para wanita Sen Subing di sebelah Tan Yun menyaksikan Tan Yun mengepalkan tangan dan menatap sangguannya dengan mata merah. Ketika mereka bisa menghindari tatapan mereka, para wanita juga mengerti bahwa Tan Yun telah memberikan suara kepada sangguannya. Sangguannya memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Tan Yun. Tak perlu dikatakan, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Itu karena kamu dulu terlalu baik hati dan terlalu penyanyang. Tidak heran yang lain. Setelah mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, hahaha. Pemenang adalah raja dan pecundang adalah bandit. Kalau begitu, saya katakan, Anda pantas mendapatkan lebih dari 6 juta orang di istana mendalam 6 surga. Itu sangat baik dan penuh kasih sayang. Lao Su memberitahumu bahwa Lao Su selalu percaya bahwa hanya dengan tulus orang dapat memperlakukanmu dengan tulus. Adapun yang lain, aku akan pergi ke ibumu. Pada saat ini, semua orang di belakang Tan Yun bingung kecuali mengetahui bahwa Tan Yun pernah menjadi orang tertinggi Hong Meng. Mereka tidak tahu apa yang Tan Yun dan sangguannya bicarakan. Ketika semua orang bingung, Tan Yun meraung dengan mata merah, bunuh aku sampai mati. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh formasi perlindungan gunung runtuh, dan Tan Yun memimpin dalam terbang menuju perahu abadi. Membunuh. Mendengar itu, semua orang mengorbankan senjata mereka dan mengikuti Tan Yun untuk membunuh di kapal abadi. Untuk penguasa istana, pergi. Sangguan ia memberi perintah di Sian Zhu, dan segera, semua tetua dari alam bulu terbang melintasi langit bersalju, membunuh Tan Yun dan yang lainnya. Ibu, kamu datang untuk berurusan dengan Tan Yun, putrinya akan membunuh Suezian terlebih dahulu, dan kemudian pergi untuk membunuh yang lain. Kata Niro, memegang pedang kaisar enam langit, melepaskan kepenuhan alam berbulu di seluruh, merobek kekosongan, tendangan di depan bergegas, dan perasaan spiritual mengunci Suezian dengan erat. Cincin alam semesta Suezian menyala, dan pedang lima jiwa yang diberikan Tan Yun sebelumnya keluar dari udara tipis di tangan gioknya sendiri. Suezian memegang pedang lima jiwa, matanya penuh dengan kedinginan. Dia memikirkan adegan di mana dia telah dibunuh oleh Niro jika dia tidak menyelamatkannya setelah dipotong oleh Niro lebih dari lima tahun yang lalu. Kemarahan mengepul, Suezian membanting pedang ilahi lima jiwa, dan dengan tegas berkata, tidak ada yang akan membantuku, wanita tua itu harus membunuhnya sendiri hari ini. Setelah itu, Suezian terbang melintasi langit bersalju dan membunuh Niro. Jelas Suezian sangat marah, dan Niro juga sama. Kedua putri itu sangat cemburu ketika mereka bertemu. Itu tidak berhenti sekarat, dan itu cocok untuk gadis kedua. Mati semua untuk Lao Su. Tan Yun, yang terbang ribuan mil di langit, memandang para tetua dari istana mendalam enam surga yang telah membunuhnya. Dia meraung marah dan menggunakan tubuh api Hong Meng, tubuhnya melonjak 300 kaki. Dia seperti raksasa magma, tubuhnya hancur ke dalam kehampaan, seperti serigala menjadi kawanan, menyapu lengan kanan besar seribu tentara, dan langsung menarik ke arah tiga tetua delapan kali lipat di alam berbulu. Apa? Bantuan Master Istana? Petik 2 titik 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 petik 2. Kepanikan ketiga lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Boom! Di tengah tiga suara keras yang membosankan, mereka bertiga hancur berantakan setelah disapu oleh lengan raksasa Tan Yun. Tan Yun, lawanmu adalah penguasa istana. Sangguannya berteriak, melaju kencang di antara kerumunan tetuanya sendiri, dan langsung muncul di atas kepala Tan Yun. Pada saat ini, Shen, Su Bing dan yang lainnya sudah bertarung sengit dengan lebih dari 480 tetua di istana mendalam enam surga. Selusin tetua dari alam bulu di istana mendalam enam surga bergabung untuk mengepung semua orang kecuali Tan Yun dan Suezian. Setiap 10 atau lebih tetua membentuk formasi pedang serangan gabungan, dan tiba-tiba, kekuatan satu sama lain sangat meningkat. Jelas mereka datang dengan persiapan yang baik, sangguannya mengajari mereka formasi pedang, yang membuat kekuatan mereka melambung. Tiba-tiba, medan perang terbentang dari langit salju di atas lautan salju Tian Chi. Berkelahi, berteriak, dan ilusi cahaya pedang, cahaya pedang, bayangan senjata, dan berbagai senjata ajaib yang merobek kekosongan terjalin, menyebabkan Fang Fang runtuh. Pada saat ini, sangguannya, yang berdiri di langit di atas kepala Tan Yun, berkata dengan sedih dan marah, Tan Yun, bayar kembali nyawa suamiku. Sutra Enam Surga Kaisar Enam Surga Kaisar Jiwa Muncul Dalam sekejap, hantu kaisar abadi 6 hari setinggi 100 meter muncul di tubuh sangguannya. Hantu kaisar abadi 6 surga adalah jiwa kaisar 6 surga. Jiwa kaisar 6 surga yang halus mengenakan baju besi, dan hanya kekuatan tersisa yang terpancar, itu menghancurkan kekosongan 200 ribu li. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa ketika sangguannya bertarung melawan sangguannya 5 tahun yang lalu, ketika sangguannya menggunakan 6 jiwa kaisar langit, nafas itu hanya menyebabkan kekosongan radius 100 ribu mil runtuh. Tapi kali ini, nafas setelah pertunjukan 2 kali lipat, sekuat 5 tahun lalu. Wow, ketika sangguannya naik ke langit dari kehampaan dan bergabung dengan jiwa kaisar 6 surga, pedang darah kaisar 6 surga, yang setinggi 100 kaki, muncul dari udara tipis. Tan Yun, yang tampak seperti makma raksasa, menatap 6 surga kaisar jiwa, murid raksasanya mengungkapkan penghinaan, lebih dari 5 tahun yang lalu, saya dikalahkan di tangan Anda. Hari ini, lebih dari 5 tahun kemudian, aku ingin kamu mengerti bahwa jika kamu menghukum daratan hari ini, siapapun dan binatang apapun akan rela turun di depanku. Aku, Tan Yun, itu adalah penguasa pesawat ini.